Duda Cudkeke dan Dina Lorenza main tembak di Jatidegara, kaca perkantoran pecah berhamburan. Pria yang pernah menikah dengan dua artis ternama disebut-sebut jadi pelaku penembakan di kawasan Jatidegara. Fakta tersebut diungkap sendiri oleh korban yang untungnya selamat dalam peristiwa ini. Korban bernama Andika Bawardi mengagum mengandali pelaku sehingga terkeluak identitasnya. Menurut Andika, pelaku berinisial GSH. Ia pun tahu GSH pernah menikahi dua artis ternama. Mengutip Tribuntret.com peristiwa tersebut berbulas saat korban yang sedang berjalan kaki seorang diri. Ia berpapasan dengan GSH di area perikiran kantoran. Tak diketahui apa penyebabnya, pelaku langsung mendekat sambil mengeluarkan senjata api yang ada di bawahnya. Karena berasa ketakutan, korban lalu berlari masuk melewati tangga ke lantai dua dan menutup pintu kantor. Namun pelaku berupaya mendobrak pintu basi tersebut hingga mengalami kerusakan. Dari luar jendera, korban sempat bertanya ada masalah apa. Namun pernyataan itu dibalas dengan tembakan sebanyak tiga kali oleh pelaku. Meski mengaku kenal, korban tak mengetahui pasti apa penyebab penembakan yang dilakukan. Korban pun lalu langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Jakarta Tibor. Andika mengatakan jika sosok terlapor adalah mantan istri, dua artis orang terkenal. Dua mantan istri GSH itu ternyata masih teman Andika juga. Andika mengatakan saat itu Ghatan menembakkan peluru dari senjata api sebanyak tiga kali. Namun beruntung peluru itu tidak sampai mengenai dirinya hingga hanya terkena pecahan kaca. Mengutip dari tribunews.com, peristiwa ini terikam CCTV dan diunggah ke media sosial hingga viral. Salah satunya diunggah oleh akun Ad Radio El Sintah. GSH pernah menikahi artis Jutga kepada November 2001, bercerai pada 2005. Sedangkan pernikahan Dina Lorenza terjadi pada tahun 2008. 10 tahun membina rumah tangga bersama, Ghatan dan Dina Lorenza juga bercerai pada tahun 2018. Jauh sebelum kasus dugaan penyampakan mencuat. Ghatan sudah beberapa kali terlibat kasus hukum. Kapel Resmeter Jakarta Tibor Kambes Nikolas Ari Lilipali membenarkan soal adanya insiden itu. Namun kejadian itu terjadi pada Januari 2024. Dia berkatakan jika dari informasi yang ada, pelaku memang merupakan mantan suami artis. Terima kasih telah menonton!